Kedaraan ramah lingkungan ini dikenal masyarakat luas melalui dari anak kecil hingga orang dewasa. Jenisnya pun sangat beragam. Ada sepeda ontel, sepeda gunung, sepeda lipat, sepeda anak-anak, dan masih banyak lagi. Ya, meski sudah tak asing lagi, ternyata banyak hal tentang sepeda yang belum tentu Anda tahu. Misalnya saja, tahukah Anda jika gunung berapi di Indonesia menginspirasi terciptanya sepeda di benua Eropa? Di kota manakah parkiran khusus sepeda terbesar di dunia? Dan kita tahu, Presiden Jokowi Dodo sering membagi-bagikan sepeda kepada masyarakat. Tetapi apa ya kira-kira alasan Pak Presiden kerap menjadikan sepeda sebagai hadiah? Inilah berbagai fakta unik tentang sepeda versi on the spot. Pemirsa, pasti Anda semua sudah tahu kan, jika Presiden Jokowi Dodo sering membagi-bagikan sepeda kepada masyarakat. Pak Presiden sering memberikan hadiah sepeda di setiap kunjungan kerja ke berbagai wilayah Indonesia, ataupun setiap acara kepresidenan. Biasanya sebelum seseorang diberikan hadiah, ia diharuskan menjawab pertanyaan dari Jokowi. Membagi-bagikan sepeda ini memang menjadi salah satu cara Presiden untuk mendekatkan diri dengan seluruh rakyatnya. Dari pelajar SD, SMP, SMA, Santri, orang dewasa, hingga kalangan artis, pernah mendapat sepeda dari Presiden ketujuh Indonesia ini. Tak hanya itu, Menteri dan jajarannya, serta staf Presiden juga pernah mendapat hadiah sepeda. Presiden Jokowi memberi hadiah sepeda ini kepada pemakai baju adat terbaik pada saat perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-72 di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2017. Lalu apa ya alasan Presiden Jokowi Dodo kerap membagi-bagikan sepeda melalui kuis di setiap kunjungan kerja dan acara kepresidenan? Sang Kepala Negara mengungkapkan bahwa salah satu tujuan utama pemberian sepeda adalah agar masyarakat, terutama pelajar, lebih mengenal wawasan kebangsaan serta budaya di Indonesia melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Alasan lain yang dianggap lebih penting adalah keinginan Presiden agar masyarakat mempunyai budaya bersepeda untuk aktivitas setiap harinya. Karena bersepeda adalah transportasi yang hemat dan bisa menyehatkan tubuh serta bisa mengurangi polusi sehingga menciptakan lingkungan yang sehat. Mantan wali kota Solo ini juga mengungkapkan makna filosofis yang mendalam dari kegiatan bersepeda. Dalam status Facebooknya, Jokowi menuliskan bahwa bersepeda itu bekerja keras dan mandiri, melaju dalam harmoni dan keseimbangan. Selama ia menjabat sebagai Presiden RI sejak 2014, Jokowi telah membagikan banyak sepeda. Dan sepeda yang dibagikan Jokowi ini berasal dari anggaran bantuan sosial untuk Presiden. Tak ada merek sepeda khusus atau toko langganan bagi pembelian sepedanya itu. Namun yang pasti, sepeda yang dipesan Presiden hanya ada dua jenis, yaitu sepeda laki-laki dan sepeda perempuan yang memiliki ukuran lebih kecil. Budaya bersepeda di Indonesia untuk aktivitas sehari-hari memang belum menjadi favorit. Beda halnya di negara maju di benua Eropa atau Amerika, serta beberapa negara Asia seperti Jepang dan Korea Selatan, di mana bersepeda sudah menjadi kebiasaan warganya. Lalu dimanakah kota yang paling ramah sepeda di dunia? Jawabannya adalah Amsterdam. Kota besar di Belanda ini mempunyai 400 km lebih jalur untuk bersepeda. Ada rak-rak sepeda di berbagai wilayah yang bisa digunakan warganya atau bahkan wisatawan. Di pusat kota Amsterdam, patroli polisi kota juga menggunakan sepeda. Terhitung ada lebih dari 1,2 juta sepeda di Amsterdam. Jumlah tersebut lebih banyak dari jumlah warganya, yang hanya 850 ribu. Sedangkan di Indonesia, meskipun sudah tertinggal dalam pembangunan fasilitas jalan untuk bersepeda, beberapa kota menjilma menjadi kota yang ramah sepeda. Salah satunya adalah kota Jepara di Jawa Tengah. Kota kecil ini digadang-gadang menjadi kota paling asyik untuk bersepeda. Bahkan Ketua Komunitas Bike to Work Indonesia, Toto Sugiyarto, mengungkapkan, pesepeda sangat nyaman beraktifitas di Jepara karena jalanannya masih lengang. Tata ruang kota Jepara juga memungkinkan pesepeda dapat menggoas sepedanya dengan tenang dan nyaman. Trek sepeda di kota Eindhoven, Belanda, bernama Vahhof Rosaheide Cycle Path, menjadi trek untuk bersepeda sambil menikmati keindahan treknya. Jalur khusus sepeda sepanjang 1 km ini dipenuhi bebatuan glow in the dark, sehingga bisa membuat pesepeda seperti berjalan di langit malam yang penuh bintang. Crispin Sinclair dari London menciptakan Bebel Bike yang diklaim sebagai sepeda teraman di dunia. Sepeda canggih ini dilengkapi dengan lampu depan dan belakang, kaca sepion, dan klakson mobil. Desainer Inggris ini juga melengkapi sepedanya dengan sabuk pengaman dan juga pelindung kaki. Smithsonian Snapshot Series yang dibuat tahun 1817 oleh Carl Dries merupakan sepeda tertua di dunia. Hal tersebut sangat wajar, karena Carl Dries lah yang menjadi pelopor alat transportasi roda dua ini. Sedangkan di Indonesia, sepeda paling tua adalah sepeda ontel berjenis simply bike buatan Amerika. Sepeda ini merupakan sepeda keluaran 1899. Sepeda yang menggunakan pelek kayu di bagian rodanya ini mempunyai setang melengkung ke bawah. Sepeda ini juga dilengkapi dengan dua buah lampu kuno yang menggunakan karbit untuk bahan bakarnya. Di negeri Belanda, sepeda dianggap sebagai salah satu benda terpenting bagi penduduknya. Khusus di kota Utrecht, tak kurang dari 100 ribu orang bersepeda setiap harinya untuk pergi ke kantor, sekolah, universitas, maupun ke lokasi sarana transportasi umum. Dan karena banyaknya orang bersepeda setiap hari, Utrecht membuka sebuah garasi parkir sepeda terbesar di dunia. Dengan luas 17.100 meter persegi, tempat ini mampu menampung 6.000 unit sepeda. Saat ini, parkir sepeda ini sedang diperluas. Rencananya, kapasitas penampungan ini akan ditambah 6.500 unit pada akhir tahun depan, sehingga total bisa menampung 12.500 sepeda. Dalam jangka panjang, parkiran ini akan mampu menampung 33.000 sepeda pada 2020 mendatang. Disebutkan dalam sejarah, letusan Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 1815, menyebabkan sinar matahari di Eropa terhalang aerosol sulfat yang berada di atmosfer. Dampaknya membuat berbagai wilayah kekeringan, muncul kelaparan, serta penyebaran penyakit menular. Sisi positifnya, kondisi ini berpengaruh terhadap penciptaan teknologi dan juga seni, salah satunya adalah penemuan sepeda. Jika sebelum letusan Gunung Tambora, masyarakat Eropa mengandalkan kuda sebagai alat transportasi utama, maka saat harga pakan kuda naik akibat berkurangnya persediaan, maka banyak kuda-kuda tersebut mati. Hal itulah yang akhirnya membuat Baron Karlsdreiss von Sauerbronn menciptakan alat transportasi tanpa menggunakan kuda. Sebuah alat beroda dua tanpa pedal ini dinamai Velocepit. Modelnya pun masih sangat primitif dan belum berbahan besi. Kemudian pada 1818, Baron Karlsdreiss von Sauerbronn memodifikasi karya ciptaannya, namun model yang dikembangkan yang masih mendua, antara sepeda dan kereta kuda, sehingga masyarakat menjuluki ciptaan sang Baron sebagai dandy horse. Lalu pada 1839, Kirkpatrick Macmillan, pandai besi kelahiran Skotlandia, membuatkan pedal khusus untuk sepeda. Dari model inilah upaya penyempurnaan dilakukan penemu Perancis Ernest Michaud pada 1855 dan Pierre Lelmont pada 1865. Pada 1885, lahir pabrik sepeda pertama di Conventory Inggris. Pabrik yang didirikan James Starley ini makin terkenal setelah ditemukannya teknologi ban angin pada 1888. Dan pemirsa itulah beberapa fakta unik sepeda versi on the spot. Pabrik yang menjubuk pertanyaan Pabrikel, sekarang EYAMU merekapload pemimpin pabrik, ketika feela modern, kami memiliki badan yang mempirasi sama objeto. Dari creatures yang mencampurna series yang dikembalannya Iisai Bebellwang. Song well distributed disitu bagi dirinya, worn laughing out is also like yang dikembalannya Sayonara? Stop, 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 stop